...terjadi di sini. Dan yes, ini dia sudah ada Kimi dan juga Grok yang memang sangat-sangat mengganggu dari awal. Ketika mereka berdua digabungin, objektif bakal mudah banget buat didapetin. Ngebersihin minion, bukan jadi masalah ya. Ngebersihin turret, apalagi. Jadi satu paket komplit untuk mendapatkan objektif. Dan di sisi lain sudah ada Harit yang dibuang oleh tim fantasy main. Mereka gak mau dari Harit berlengkang bebas ya, Ramit. Dan ngebuat game makin sulit tentunya. Ya apalagi Harit adalah salah satu hero yang benar-benar licin banget untuk ditangkep. Kalau misalkan udah kekejar, misal ada kajak yang nangkep si Harit. Tapi Harit masih bisa kabur juga. Jadi ya selicin apapun hero. Kalau yang mainin bisa bikin itu hero bisa tambah licin. Pasti bakal sangat susah buat ditangkep. Yes. Dan iya masih menembak. Dan ternyata Masha membuang Masha. Gak mau di split pusing oleh fantasy main. Terlihat sekali. Tapi ternyata Xbox lah yang menjadi pilihan pick bagi tim Sunspok. Yes. Eh gak tau, fantasy main ya. Iya. Fantasy main sudah nge-pick Xbox. Di awal ini bagus banget menurutku hero yang bisa ngegendong mereka di game ini. Yap, tapi mereka akhirnya mengamankan satu hero yang sangat enak untuk nge-clear satu wave minion. Nah, Xbox hero yang enak banget untuk ngebuat satu wave minion itu hilang dengan cepat. Selain adanya Groff dan juga Terizla, terus Leomort. Xbox juga salah satu hero yang enak banget untuk nge-clear satu minion wave. Mau nge-zoning out pun bukan jadi masalah dan wow, pick lagi Esmeralda hero yang sangat kuat untuk menjadi frontliner. Jadi udah ada dua hero yang sangat mudah untuk masuk ke dalam pertempuran. Mereka gak perlu takut-takut, damage mereka besar dan bisa langsung masuk ke tengah-tengah. Dan ternyata disini Sunspark menjawab itu semua dengan Kaja dan Tamus. Untuk offline melawan Tamus ini bakal menjadi matchup yang sangat seru antara Xbox dan juga Tamus. Tapi dengan adanya Kaja dan juga Kufra, ini kayak dituker ya pik-pikannya ya. Kaja Kufra sekarang di tangan sama Sunspark. Ini kalau kasarnya, kayak ngajarin gini loh, cara main yang baik dan benar. Eh, kasar. Bahasa kasarnya seperti itu, bahasa kasarnya. Cuma kan bahasa halusnya, oh gak lo pake, yaudah sini gue aja yang pake gitu. Jadi kalau gak dipake yaudah ya pake orang lain. Tapi Kufra dan juga Tamus yang akan menjadi, kalau menurut aku jadi hero point untuk Sunspark di game yang kedua kali ini. Benar. Kaja ini, kalau Kajanya berbeda dengan game yang pertama, bisa jadi masalah untuk fantasi main. Esmeralda, kita tahu kayak dia super kuat. Tapi ketika dia gak bisa mendapatkan shield, gak bisa bergerak bebas, gak bisa joget-joget. Gak bisa ngeluarkan dancing, gak bisa ngeluarin dancingnya. Ya, dia juga gak bakal bisa ngapa-ngapain up, tapi dia butuh burst down juga. Kalau sekarang mereka cuma mengandalkan Tamus, tentu gak akan bisa. Mid lane-nya harus yang berdamage tentunya. Tapi Karis sudah diamankan juga, sudah dibuang oleh Sunspark di band yang ketiga. Lunox juga sudah di band untuk band yang ketiga. Berarti masih, oh, masih ada Granger ternyata. Sunspark masih mengamankan Granger-nya untuk game yang kedua. Mereka gak pengen mengubah terlalu besar line-up mereka yang ada dari game pertama. Dan, oh, oh. Ternyata Akai disini sudah dimik bersama dengan Helcurt. Pilihan yang menarik sekali dari tim Fantasiman. Mereka gak memakai marksman kali ini, tapi Helcurt. Cukup sakit untuk Helcurt. Damage-nya begitu besar, tapi oh, oh. Wow, ada Chang'e disini yang akan menjadi masalah tentunya. Ini PR untuk Helcurt adalah, gimana caranya dia bisa ngegaruk Chang'e dari belakang? Iya, dan concernnya gue disini, mereka memakai tiga hero yang dimainin sama VEC di game pertama. Ini seperti yang gue bilang, seakan-akan kayak mengajarkan gini loh. Cara main tiga hero ini yang baik dan benar. Iya juga. Kaja, Chang'e dan juga Kufra, tiga hero yang tadi dimainkan oleh VEC Fantasiman di game yang pertama. Cukup menarik sih ngeliat pick yang dilakuin sama Sunsparks untuk game kedua kali ini. Iya, dan itu dia. Sudah ada piala yang bertengger. Siapa yang bakal ngangkat nanti di hari Minggu? Tadi banyak yang bilang loh, banyak yang nge-DM pas pialanya keren. Ya iyalah, M1 bro. Masa ya Turnamen World Championship tidak mendapatkan piala yang keren itu gak mungkin. Apalagi kalau dibawa pulang ke Indonesia tambah. Apalagi kan. Dan kalau kata KB, KB lu gak mau foto sama piala di Stetsana? Ngapain kalau gue bisa foto sama pialanya di Indo nanti? Wih, itu udah sebuah pernyataan yang mencengangkan sekali loh dari KB. Tapi pas gue pikir-pikir, benar juga. Kenapa harus buru-buru foto sama pialanya di sini kalau kita bisa foto sama pialanya waktu di Indo nanti? Mantul. Mantul loh itu kata-katanya. Kita nanti ya, kita gini semua. Wah, di Indonesia. Semoga kita makanya doain bersama, kita dukung bersama-sama tim Indonesia untuk besok berarti. Pokoknya kalau dari gue pribadi sih siapapun yang juara ya, asalkan dari Indonesia it's okay lah. It's okay lah. Mau itu EVOS atau RRQ karena gue pengen banget Indonesia menjadi juara pastinya di sini. Malah kalau bisa grand finalnya nanti, Indo lawan Indo. Jadi dua kali El Clasico seperti mengingat di MPL 164. Gak menutup kemungkinan sih. Gak menutup kemungkinan loh. Dilihat dari performanya mereka di group stage, bahkan di babak playoff, gak menutup kemungkinan. Asal gak ada yang ke playset aja. Oh, kalau ke playset pasti. Dari upper bracket pasti ke playset lower bracket. Nah, jangan sampai ke playset dua kali. Jangan sampai ke playset dua kali. Ke playset dua kali itu adalah PR karena akan ada satu finalis dari Indonesia doang berarti di babak grand final nanti. Iya. Tapi yang pasti kita udah akan nge-secure satu slot untuk babak grand final. Pasti. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan pertarungan berdarah di lower bracket. Ini dia tim fantasy main dari Vietnam. Perwakilan dari grup A. Sedangkan akan melawan tim Sunspark dari Filipina. Perwakilan dari grup C. Ini kalau menurut Clara dari hasil draftnya, Clara lebih suka draft yang mana? Kalau dari draft V sih. Gak tau ya, aku udah suka banget sama Sunspark sih. Permainannya mereka kayak... Menurutku kayak hero apapun, pilotnya bagus. Tadi pilotnya udah bagus banget sih. Balik lagi tergantung pilot ya. Iya. Awalnya kan aku gak tau ini pilotnya bakal gimana. Soalnya kemarin kalian baru ngeliatnya dari nonton doang. Tapi ketika udah di... Udah di... Seperti tadi ya mantul banget sih Sunspark sih. Oke, musik sudah mulai terdengar. Kita bakal langsung masuk untuk game yang kedua. Ini dia game yang kedua dari best of three series. Antara VSC fantasy main menghadapi Sunspark. Vietnam versus Filipina. Wuhu, ini dia. Langsung bergerak ke dalam midline kaja. Dengan juga Chang'e. Coba untuk mana? Tapi diara bottomline terjadi peperangan. Dan tim fantasy main gak mau kasih kendor. Mencoba untuk membalas apa yang dilakukan oleh Sunspark. Pemberikan pressure redact score milik tim Sunspark. Terlalu berbahaya begitu sekarang. Tapi masih bisa ditahan. Bouncing ball mencoba kabur-kabur saja. Langsung ke turunan kedua. Dan recall back to safety. Tapi surprise. Ada kaja di arah belakang. Tapi lagi 4 hero dari patah tim main. Mencoba untuk merusuh Sunspark. Tapi masih belum bisa tuh mendapatkan 1 first bloat yang pertama. Iya iyalah. First bloat gak mungkin 2 kali. Karena first bloat cuma sekali doang. Namanya juga first bloat ya. Jadi cuma bisa 1 kali doang. Dan yang gue salut disini dan ngebuat kaget adalah 4 hero dari VEC mengontrol jungle dari Sunspark. Bahkan mereka ingin motong. Udah motong 1 wavemin yang dibawa. Dan berusaha mendapatkan 1 kali di arah gold buffnya. 1 pick berhasil diamankankan. Cukup sekarang 2 hit lagi masuk. Tapi sepertinya berhasil melarikan dari kada belakang. Tapi gold buff berhasil diamankan oleh tim VEC fantasy. Iya fantasy main. Berhasil mendapatkan gold buff setelah mereka gagal. Mendapatkan pick off di bottom lane. Bahkan 4 hero sudah commit. Tapi sayangnya belum bisa mendapatkan apapun. Tapi dengan bayarannya mungkin mendapatkan gold buff. Dan di arah top lane terjadi kerusuhan. Dipakar-bakar saja. Dan di reset saja. Gold buff makin semakin memakan waktu dari kedua off laner kita. Tapi ini baru masuk ke dalam gameplay yang normal. Dimana mereka semua akan sedikit menahan diri mereka. Oh oh buffnya akan dicolong. Begitu aja ada meteor shower. Dan dikeluarkan ada seorang Chang'e. Balik lagi ke arah mid lane kali ini. Dua orang masih bertahan ini dan ada Chang'e juga kajah. Sementara tiga hero lainnya masih mengontrol di landing pasenya masing-masing. Belum ada pergerakan pick off yang terlalu barbar lagi dari setiap tim. Betul. Dan belum ada korban jiwa. Tapi turtle sepertinya bakal menjadi korban selanjutnya. Korban pertama. Tapi apakah bakal menjadi sebuah gangguan. Disini fantasy main sudah melihat pergerakan dari sunspark. Sudah mulai digangguan. Tapi Lasky belum memiliki hurricane dance. Belum bisa mengadakan. Tidak berhasil di steal ternyata untuk turtle yang berlambat. Tidak berhasil di steal ternyata untuk turtle yang berlambat. Tidak berhasil dikawal. Tiga orang, empat orang bakat terkena ini cukup sekarang. Satu orang lagi hide bakal di pick off. Dua orang hilang dari tim VEC. Sunspark benar-benar bisa mengontrol di daerah turtle. Mereka mendapatkan turtle dan tiga hero dari tim VEC. Bagus banget. Tyran Race yang dikeluarkan oleh Paul Zaken. Yang meluari Tyran Race. Empat hero kena. Ini dia. Lihat triple-nya. Satu, dua, tiga, empat. Empat hero. Digaruk, dicebretin ke tembok. Semuanya tinggal kasih damage tambahan aja. Wow. Itu kontrol yang bagus banget. Berhasil dilakukan tadi oleh seorang Kufra. Gila, men. Raffles-nya benar-benar main apik banget untuk tiga menit pertama. Tiga poin sudah dikumpulkan oleh Sunspark sekali ini untuk tiga menit pertama. Bahkan perbedaan network-nya langsung sampai ke arah seribu. Tapi dibantu melihat seperti yang gak ingin dikasih gendor sama sekali. Meteor Sobarsu udah mulai dikeluarkan. Gulp-pap-papak bakal dikontrol oleh tim Sunspark lagi. Dan lagi. Masuk satu orang begitu aja. Kali ini bakal langsung masuk Regenis. Berhasil mengenai satu orang saja. Oh, oh. Minun base-nya. Ini dia berhasil connect dan masuk kemanapun. Kali ini satu orang berhasil diamankan Pusat Ken. Pulang langsung ke arah base-nya. Satu orang cukup sekarang di bagian beling depan. Tidak ada BKM yang terlalu berarti dari tim Sunspark. Sunspark gagal. Gagal mendapatkan pick berikutnya. Berhasil menyelamatkan diri. Oh my God. Wow. Akhirnya satu kill untuk mata si main. Tapi di sisi lain di arah top lane mereka harus kehilangan turret-nya. Yang gak bisa di defense. Mereka bergerak perlima. Di arah bottom lane pun hanya bisa menculik satu orang kajah saja. Dan itu kondisinya. Empat lawan lima. Sunspark berhasil mengontrol fight yang terjadi. Bahkan sampai mereka mendapatkan satu turret di arah top lane. Ufra-nya lagi-lagi ya ngeluarin terrain race-nya begitu on point. Mengunci pergerakan. Dan New York Endance hanya berputar-putar seorang diri. Belum bisa mendapatkan siapapun. Dan itu adalah timing yang sangat tepat juga dari Broly. Mengeluarkan Dark Knight Falls-nya sangat-sangat tepat. Sehingga membuat Sunspark buta. Ini udah gelap. Gak bisa gerak apapun. Tapi merupakan keunggulan sih mulutku buat Sunspark. Mereka cuma kehilangan satu tank-nya saja. Dan mereka mendapatkan turret ya, rat top lane sebagai balasannya. Dan masih ingin bergerak sepertinya di arah bottom lane tuh. Tartle sudah mulai diganggu-ganggu. Mulai kembali maju mundur. Mencari kesempatan untuk melakukan pengamanan terhadap Tartle. Yes, tapi kali ini sepertinya mereka bakal set up terlebih dahulu. Ke arah Tartle-nya. Treset untuk percobaan yang pertama. Oh oh. Langsung dibuka saja. Dan bener-bener sudah di arah belakang. Tapi gagal. Hanya bisa mengeluarkan barir. Dark Knight Falls sudah di pop up. Tapi di arah belakang pula. Broly harus kabur. Mereka sudah kehilangan satu orang AKI tanpa ada balasan. Tartle-nya ditahan lagi. Mau kemana. Dan Tidy datang dari arah belakang. Gak bakal bisa, men. Belum bisa mengeluarkan apapun. Tapi dikejar dengan bouncing ball. Satu orang bakal menjadi korban selanjutnya bagi tim Sunspark. Fantasi main. Harus porang-poranda. Gila main itu Tartle-nya bener-bener ditahan. Dikasih biar gak kereset sama sekali. Fight yang bener-bener dramatis dilakukan oleh Sunspark. Ya, adalah Tartle yang kedua tadi kelar. Ya, permainan dari Sunspark. Udah ini kayak pilotnya bagus banget sih. Hero apapun menurutku bisa mereka optimalkan. Dan benar sekali. Mereka ngedapetin pick-off demi pick-off. Kali ini perbedaan networld udah berada di 3.000. Dan perbedaan kill udah 4. Jadi terhadap pergerakan dari Fantasi main yang dari tadi. Mau coba rusuh pun gagal. Terus malah gagal maning, gagal maning. Ya, kepriwela. Gagal maning, gagal maning. Dan Rafflesia masih di arah batang lainnya. Bakal sedikit memberikan space. Atau mendapatkan space. Oh, Diminja sebenernya. Berhasil mendapatkan T-Max. Mau dicakar, tapi gagal T-Max. Berhasil melarikan diri. Dua silence masuk dari arah Broly. Gagal mendapatkan satu pick-off di arah bottom lane. Dua set-up hero tadi berhasil dilakukan. Tapi tidak mendapatkan apa-apa pun. Tini sendirian di arah mid lane. Masih ada dikandes defensive pengusir dua orang. Tapi tidak akan bisa menyelamatkan Tini. Tini masih diamankan. Bahkan laki hampir saja terpik-off di arah mid lane. Jaipi pun mendapatkan space di arah bottom lane. Walaupun dikontrol sama dua hero dari tim Fantasi main. Ya, pasang-pasang udah gemes banget sih di arah bottom lane. Tuliatnya udah sangat sekarang. Tapi di arah mid lane juga terjadi peperangan sepertinya. Tapi di bottom lane-nya belum dikasih pulang. Dan T-Max pun harus menjadi korbannya. Mencobong untuk mendefense turret seorang diri. Yang nyatanya bakal langsung diamankan juga oleh Sun Park. Sesaat lagi setelah mid lane-nya sudah berhasil didapatkan oleh Sun Park. Dan lihat dari beberapa pick-off yang sudah dilakukan oleh Sun Park. Mereka sudah mendapatkan perbedaannya Swords yang sangat jauh kelar. Lagi-lagi objeknya tersebut. Lagi-lagi dan lagi Rafflesia masih bermain dengan bouncing ball-nya. Ini sedikit terpancing. Dan Rafflesia cukup sekarang. Berusaha dikejar langsung diledakkan begitu saja. Satu pick di arah bottom lane berhasil diamankan. Begitu kesel sih. Kayak di fire missile nge-slow banget. Mau kabur pun gak bisa. Mau kabur pakai ngelinding pun gak bisa. Dan oh-oh. Ojektif selanjutnya. Taz Park permainan yang begitu rapi terorganisir. Mencoba untuk mengamatkan objektif demi objektif. Dan Meteor Shower tentunya membantu mereka untuk mendapatkan turtle mereka yang ketiga. Tarik satu bosku. Laki tidak sedang laki. Ternyata satu pick yang cukup baik. Bahkan dua hero mungkin bakal diambil. Tak bisa bakal maju ke bagian paling depan. Sementara Hype masih bisa berdansa dengan selendangnya. Tidak akan bisa diselamatkan Meteor Shower yang menyakitkan. Tiga hilang di arah mid lane dan triple heal. Oh my God. Sunspark, Sunspark. Mereka begitu menginom minasi permainan ini lagi. Dan yang dipermasalahkan adalah gimana caranya fantasy main lagi untuk comeback. Ups, Jakarannya koneks. Satu pick berikutnya mungkin. Masih bisa kabur, masih bisa selamat. Masih bisa selamat. Tapi towernya gak bisa diselamatin. Turetnya hilang begitu aja langsung strike push. Sekarang mid lane dua turetnya hilang. Roli bisa pulang, bisa kabur. Motosannya kabur. Oh, masih bisa diamankan. Dan Roli. Untuk recall pulang. Itu hoki banget sih. Dia tarik molten sightnya. Sebenarnya dia gak, gak. Dia sengaja, oke. Dia mau sampai dari ujung gak ujung. Molten sightnya terus ditarik. Duh. Oh, oh. Say goodbye to Broly. Di PHP ini sama recall. This game so legit cuy. Hampir aja selamat. Hanya tinggal menunggu persekian detik untuk dia sukses recall ke arah base. Yap, tapi sayangnya gagal. Molten sight yang on point banget. Dia narik molten sightnya sangat-sangat tepat. Dan ngegagalin itu. Aduh, ini gila sih. Sparks jago banget. Dan Diren Rage dikeluarkan. D-Max mau kabur kemana? Mencoba untuk kabur. Tapi no, 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 no. Dan Sunspark. Mereka udah punya dua NOD. Necklace of Durance. Jadi untuk Tiny, Hide. Untuk mereka. Aku gak tau sih gimana mereka bisa survive. Cara mereka survive. Stay on your base. Oke. Iya, soalnya penggulan aja. Surprise. Wah, itu gue yakin jadi Akai kaget sih. Loh, loh, loh. Ini bakal dicopot. Darklessnya keluar sedikit membuat buta. Hanya sebentar aja. Tapi bakal masuk ke arah jungle terlebih dahulu. Ada backup dua orang dari arah jungle. Seperti bakal langsung ditarik ulur begitu aja. Nice transfer. Percobaan Lord yang pertama bakal dilakukan sama Sunspark. Dan ini mungkin bakal tidak mendapatkan konten sama sekali. Dua orang setup di dalam area pit Lordnya. Masih bertahan. Tidak akan ada yang berusaha untuk mengganggu mungkin. Tapi disini T-Max sudah mulai datang. Lolita menutup ke arah pit Lord. Satu pancing yang sudah mulai dikeluarkan laki. Tidak bisa menyelamatkan diri. Minion Base keluar. Mengenai dua. Kaca mungkin bakal hilang. Tapi dia, ya, berhasil diamankan. Dua hero masih berada di bagian paling depan. Double kill dari seorang Hyde. Mulai bermain dengan serendangnya. Terkena salient tidak akan bisa kabur kemana-mana kali ini. Masih bisa melakukan sedikit counter cakarannya. Belum berhasil mendapatkan pick up sama sekali. Dua tukar dua di arah pit Lord yang cukup dekat. Kali ini sedikit melakukan counter fight yang terjadi. Dan lo bisa lihat posisi dari Tamus yang baru satu pertahan. Sirena aja bakal diteroyokin sama tiga hero. Kehidupan kedua dan mega kill dari seorang Hyde. Tiga tukar satu. Yap, Rafflesia datang. Terlalu terlambat mencoba untuk melakukan backup. Tapi saingnya itu pun gagal. Tapi untuk perbedaan Netur belum bisa bergerak ke arah fantasi main. Tapi ini mungkin sebuah hal yang baik ketika Hyde. Dia bisa melakukan sesuatu. Terlihat bersinar di fight barusan. Falling Star pun yang berita on voice tapi... Oh, bukan hal yang baik tentunya. Faweskan mencoba untuk membuka map. Tapi saya tergap dan terkunci pergerakannya dengan Hyde Candens. Agak sedikit maksat tadi buat sunsparknya fight di dekat pit Lordnya. Karena mereka mungkin tidak dalam kondisi yang siap seperti yang kita lihat di Tartal sebelumnya. Di Tartal yang ketiga. Mereka mungkin nyangkanya kayak Fantasi Man masa berani sih? Masa mau coba kontes sih? Tapi mereka malah dapetin surprise di sebelah itu. Surprise. Dan, yap, memasuki menit ke sebelah. Di mana perbedaan Netur kali ini sudah mulai mendekat. Hanya berbeda 4.000 saja Fantasi Man perlahan demi perlahan. Mencoba untuk mengejar ketertinggalannya terhadap sunspark. Di arah midline sudah bersiap-siap. Ini dia T-Max berada dengan Lucky. Tapi sudah bertemu Rafflesia masih menahan. Mencoba untuk kabur saja dengan bouncing ball. Kabur-kaburan. Dan, tapi Lucky bersama T-Max masih mencoba untuk mengganggu-ganggu dari sunspark. Tapi buffnya masih bisa diamankan dan belum bisa mendapatkan gangguan. Yap, tapi kali ini sepertinya bakal ada set-up berikutnya. Cakarannya bakal connect langsung. Tapi ini hanya darbaik. Akai sendirian dikeroyokin sama banyak orang. Hurricanless defensive terpasang dikeluarkan. Tapi masih ada defense judgment dari seorang kajak. Satu pick yang baik. Dan minion blastnya. Kena dua orang, boys. Satu tukar satu poik yang terjadi. Cakarannya berikutnya dua orang. Dicokot begitu saja. Masih berlanjut sepertinya kali ini. Kel tidak akan bisa berbuat banyak. Dreamzone sedikit terlambat. Tapi masih ada poik itu. Jadi di alat jungle. Tiga lawan empat. Dengan kondisi satu hero berhasil diamankan kembali. Tidak akan bisa selama ini. Bahal menjadi kebagian pastinya. Kehidupan kedua pun berhasil dilancarkan. Tapi kali ini satu orang terlambat silent. Kenzio dipaksa untuk terus melakukan fight. Lendakan yang menyakitkan dari seorang Xbox. Tapi dari VEC. Harus kehilangan empat pemain mereka. Hanya ada Hellcourt yang selamat. Aku gak tau sih itu kena Esmeraldenya. Mungkin dia takut karena sendirian. Padahal dia punya kesempatan yang sangat besar. Untuk mengambil shieldnya. Tapi masih mau dikejar. Broly bakalkan dia selamat untuk pulang. Tapi Tadak ada lagi-lagi sangat-sangat. On point lagi. Datang terlalu terlambat. Memulakan diri candle. Tapi itu gak berakibat baik untuk timnya. Karena broly-nya harus tumbang. Dan ciao. Adios. Stunnya gak kena. Tadi ada lompatannya Akai. Dan ini adalah percobaan Lord berikutnya. Masih di dalam Lord yang pertama. Sudah berkurang cukup deras. Taranya masih berusaha untuk diganggu. Kali ini defense judgment. Oh minion blastnya kena. Tapi gagal untuk mendapatkan Lordnya. Bahkan Granger masih bisa menyelamatkan diri. Terlihat sendirian di arah pasir lain. T-Max mungkin akan dipikok. Lord akan bergerak ke arah mid lane. Tapi T-Max berhasil menyelamatkan diri. Hanya mendapatkan dua orang. Dan Sunspark mulai unggul kembali. Ini dia Sunspark. Walaupun ada nominal blast yang sangat baik dari fantasy main. Tapi backupnya gak ada. Follow upnya gak ada. Teman-temannya masih belum respawn. Dan ini yang mengakibatkan Sunspark. Bisa mendapatkan Lord dengan sangat mudah. Dan lagi-lagi Ramlaesnya. Satu orang terkena tanah dan sampai di arah belakang. Ini dalam bahaya. Coba untuk melakukan dance di depan. Hai dalam bahaya. Coba untuk kabur-kaburan saja. Damage yang begitu sakit dari Sunspark. Gak bisa mereka tahan. Oh sudah ada hujan meteor yang dihujani. Fantasy main. Say goodbye to game. Kedua seharusnya. Mencoba untuk mengerahkan segalanya lagi. Hurricane dan Sapi. Lordnya. Base dari fantasy main. Dan Sunspark berhasil melaju ke babak selanjutnya. Sedangkan too bad fantasy main. Perwakilan dari Vietnam harus gugur. Dia menjadi tim pertama yang harus stay di hotel setiap hari sekarang. Enggak sih. Nonton bisa sih. Nonton bisa sih. Nonton. Tapi sekali lagi selamat untuk Sunspark wakil dari Filipina yang berhasil melaju ke round berikutnya dari lower bracket. Oh well well well. Permain dari Sunspark yang begitu memukau. Dan tiga match yang kita saksikan kayak rather one sided sih. Gak tau kenapa kayak mereka naik levelnya tuh cepet banget. Semuanya kayak latihan mungkin udah ngeliat satu sama.